Oke, ketemu lagi bersama saya, Heri Arifin, dan di video kali ini kita akan membahas apa itu kanva dan manfaatnya buat kita apa sih, lalu bagaimana cara penggunaannya. Simak terus video berikut ini. Oke, sudah ada yang pernah dengar kanva? Atau jangan-jangan sudah pernah nyobanya? Atau belum sama sekali? Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi kanva dan bagaimana cara penggunaannya. Apa sih itu kanva? Nah, kanva itu adalah sebuah aplikasi untuk membuat berbagai macam bentuk desain dengan cara yang mudah dan tanpa keahlian khusus. Kenapa saya bilang mudah dan tanpa keahlian khusus? Nanti kita akan lihat sendiri seperti apa aplikasinya. Oke, apa sih keuntungannya menggunakan aplikasi kanva? Yang pertama tentu tidak perlu software khusus. Jadi tidak seperti sebelumnya, kalau kita mau belajar tentang desain, kita perlu software yang namanya Photoshop misalnya, atau CorelDRAW misalnya. Nah, di sini kita tidak perlu menginstall software apapun ke laptop kita atau komputer kita. Yang kedua adalah gratis untuk menggunakannya. Meskipun kanva ada pilihan yang berbayar, namun dengan menggunakan yang versi gratisnya saja, kita bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan di versi gratisnya. Jadi benar-benar pakai gratis saja sudah enak banget lah ibarannya gitu ya. Kedua, ketiga adalah terdapat ribuan template profesional tinggal edit. Jadi ya, di sini modelnya adalah bentuknya template, jadi kita bisa memilih template apapun gitu ya di sana, dan kita tinggal edit warnanya, tulisannya, gambarnya, layoutnya, tata letak, dan sebagainya. Jadi tinggal edit saja gitu. Dan yang keempat adalah bisa digunakan di laptop maupun gadget ya. Kalau di laptop, kita bisa menggunakan browser langsung di websitenya. Kalau di Android atau iPhone, maka kita harus download aplikasinya. Kemudian, terdapat banyak kategori desain. Ya, di dalamnya bukan hanya desain grafis saja, ada video juga, ada kita juga bisa membuat presentasi, kemudian kita juga bisa membuat kartu nama, dan lain sebagainya. Pokoknya nanti banyak kategori-kategori yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi kanva tersebut. Dan yang selanjutnya adalah tersedia animasi dan ikon pendukung. Ya, jadi di dalamnya sudah terdapat beberapa animasi ikon pendukung yang bisa kita gunakan, baik nanti yang secara gratis maupun yang berbayar, itu ada pilihannya. Dan kita bisa gunakan untuk mempercantik desain kita gitu ya maksudnya. Dan yang terakhir adalah customize yang tadi kita memudahkan kita, kita bilang memudahkan kita karena customize. Jadi, kita bisa berkreativitas selia mungkin gitu ya. Kita bisa membuat desain dengan kreativitas yang tinggi di sana dengan fitur customize ini. Lalu siapa yang perlu kanva? Siapa sih yang perlu kanva? Tentunya yang perlu kanva ya banyak. Yang pertama adalah content creator ya. Seorang content creator membuat content ya tentunya bisa menggunakan yang namanya kanva ini. Yang kemudian kedua adalah karyawan. Nah, karyawan juga bisa. Di sana ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk keperluan karyawan terutama di bidang administrasi misalnya. Itu juga ada di sana. Kemudian ketiga adalah guru atau dosen. Apalagi nih guru zaman sekarang, dosen zaman sekarang harus kreatif, harus bisa membuat bahan ajar yang bisa membuat muridnya atau mahasiswanya menjadi lebih semangat dan tertarik belajar gitu ya. Nah, ini perlu belajar menggunakan kanva. Dan yang keempat adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, sekarang udah nggak musim lagi nih presentasi di depan kelas gitu ya. Menggunakan powerpoint gitu ya. Nah, nanti ada aplikasi, ada fiturnya itu sendiri nih bagaimana cara membuat presentasi yang menarik menggunakan aplikasi kanva ini. Nah, pelajar utama mahasiswa nih yang sering presentasi di depan kelas wajib harus bisa. Yang kelima adalah pebisnis. Nah, pebisnis apalagi ya untuk membuat banyak desain, banyak keperluan konten dan sebagainya, wajib memiliki keahlian di bidang kanva ini. Untuk small business, kalau belum punya karyawan, ya ownernya wajib bisa gitu ya. Dan yang kenal adalah profesional ya. Misalnya seorang dokter gitu ya. Kemudian seorang insinyur atau arsitek, ya boleh juga, bisa juga menggunakan kanva untuk mendukung pekerjaan dia. Dan sebenarnya siapapun lah ya. Siapapun orangnya, siapapun profesinya, selama dia memiliki kebutuhan di bidang desain gitu ya, maka perlu kanva. Oke, sekarang adalah cara daftar kanva. Nah, sekarang cara daftar kanva gimana? Cara daftar kanva sebenarnya mudah sekali. Langsung kita masuk ke halamannya dulu ya. Oke, sekarang kita buka kanva di browsernya. Browser kita menggunakan alamat kanva.com ya. C-A-N-V-A dot com. Kanva. Nah, setelah masukkan kanva.com, maka kita klik login. Nanti akan munculnya seperti ini. Caranya adalah kalau kamu sudah memiliki akun, ya tinggal login gitu ya. Tapi kalau belum memiliki akun, sebenarnya mudah sekali. Kita tinggal sign up atau login menggunakan alamat email kita. Jadi tinggal klik yang paling atas ini, login di Google. Kita klik aja. Nah, nanti akan muncul beberapa email yang sudah kita gunakan di perangkat kita atau di laptop kita. Kita pilih saja yang mana. Misalnya saya pilih yang ini. Dan otomatis akan langsung masuk ke halaman kanva. Jadi, tidak perlu masukkan username, password, dan sebagainya. Kita tinggal login menggunakan alamat email kita. Otomatis kita sudah memiliki akun di dalam aplikasi kanva ini. Nah, lalu di sini akan banyak sekali fitur-fitur setelah menu-menu yang bisa kita gunakan. Seperti yang di atas gitu ya. Di atas di sini ada kategori presentation gitu ya. Ini bisa banyak nih apa persentasi, talking presentation, kemudian mobile first presentation, dan sebagainya. Jadi, presentasi aja udah banyak banget nih ininya. Kemudian social media. Di social media ada juga banyak. Kita bisa membuat Instagram post, Facebook post, kemudian Instagram story, WhatsApp status, Facebook cover, dan sebagainya gitu ya. Jadi, banyak sekali. Kemudian di video. Di video juga ada beberapa template gitu ya. Ada beberapa fitur template untuk video. Ada untuk video yang biasa, Facebook video, mobile video, video message, kemudian YouTube video. Kemudian ada gift and print. Ada buat kalender, kartu nama, sticker, kartu post, flyer, dan sebagainya. Di bagian kategori marketing, kita juga bisa membuat poster gitu ya. Kemudian logo, flyer, tadi kartu bisnis, atau kartu nama untuk bisnis kita, banner, dan sebagainya. Di bidang ofis, nah kan karyawan yang di bagian administrasi, bisa menggunakan aplikasi ini. Bisa membuat resume, membuat dokumen tertentu gitu ya. Kemudian membuat laporan tertentu, membuat planning, kemudian surat. Ya, banyak sekali proposal dan invoice terutama, itu bisa juga dibuat di kanva ini. Jadi, nanti masalah menu dan sebagainya akan saya buat di video terpisah ya. Jadi, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara praktek menggunakan atau membuat sebuah desain di aplikasi kanva seperti apa, nanti akan dipraktekan di video berikutnya. Jadi, pastikan terus lihat atau tonton video-video berikutnya di tutorial kanva bersama saya, Heri Arifin. Dan seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe dari channel ini, sehingga kami bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.